Apakah Anda merokok? Taukah Anda bahwa rokok mengandung banyak bahan kimia berbahaya? Karbon monoksida, ikotin, tar, hidrogen cyanida, benzena, formaldehida, arsenic, cadmium, aponia, dan masih banyak lagi. Tapi, racun yang paling berbahaya dari rokok adalah radikal bebas. Radikal bebas adalah molekul yang mengandung elektron yang tidak berpasangan, bersifat tidak stabil dan sangat reaktif. Menyerang berbagai molekul dalam tubuh, menyebabkan kerusakan sel, protein, dan DNA, serta menggangguan keseimbangan dalam tubuh, menimbulkan kondisi yang disebut dengan stres oksidatif. Akibatnya, terjadi penuaan dini, katarak, penurunan fungsi ginjal, hipertensi, truk, dan jantung koroner. Namun, sebelum itu, organ yang lebih dulu dirusak oleh rokok adalah paru-paru. Penupukan plak pada saluran pernafasan, penurunan kapasitas oksigen, penuaan dan kematian sel paru, dan yang terburuk, resiko terjadinya kanker paru. Kini hadir, Red One, ekstrak buah merah Papua plus madu asli. Solusi herbal asli Indonesia yang terbukti memberikan banyak manfaat kesehatan yang telah diakui seluruh dunia. Efektif melawan radikal bebas. Dikemas dalam botol, mempertahankan bentuk alaminya, tanpa bahan kimia tambahan, lebih bermanfaat, lebih alami, lebih aman dikonsumsi. Red One mengandung ekstrak buah merah Papua, terbukti secara klinis sebagai buah dengan kandungan antioksidan terbesar di dunia. Rajanya antioksidan. Sangat dianjurkan untuk memperbaiki kondisi paru-paru perokok. Mendorong regenerasi sel paru yang rusak, membersihkan paru dari klak dan flek, menjaga penyakit pernafasan kronis, mengembalikan kapasitas pernafasan paru-paru, membantu mengurangi sesak nafas, meningkatkan metabolisme tubuh. Red One mengandung minyak buah merah asli pilihan dari dataran tinggi Papua, berkualitas tinggi. Di proses menggunakan teknologi terkini, seluruh kandungan nutrisinya tetap terjaga. Diogosikan dengan madu murni dari petani madu Indonesia, terjamin keasliannya. Dikemas secara modern dan higienis, menghadirkan produk herbal berstandar internasional bagi Anda dan keluarga. Dapatkan beragam manfaat dari buah merah dan madu asli dalam Red One. Kayakkan antioksidan, mencegah kanker dan penuaan, memiliki sifat anti-inflammasi, baik untuk mencegah peradangan, menurunkan kolesterol jahat, mencegah struk dan jantung koroner, memperkuat kekebalan tubuh terhadap penyakit, meningkatkan stamina dan kekuatan fisik, membantu mengatasi gejala hipertensi dan diabetes, membantu mengurangi kelebihan berat badan dan melindungi ginjal. Anti-virus dan anti-mikroba alami cocok untuk menghadapi infeksi virus berbahaya, dan segal gangguan pencernaan, dan masih banyak lagi. Red One, terdaftar di BPOM Republik Indonesia, manfaatnya telah diakui. Memperoleh sertifikasi halal dari MUI, aman dikonsumsi umat muslim. Cukup 2 sendok makan, 2 kali sehari, nikmati nafas lega, paru-paru sehat terjaga. Red One, solusi alami anti-mikroba alami setiap hari. Ya, halo Sobat Sehat, saya dengan Chau Budi Setiawan. Ya, hari ini saya akan membahas tentang merokok ya, untuk menyebabkan yang paru-paru kita rusak. Nah, jadi kita hari ini ditemani oleh Ibu Widya sebagai praktisi kesehatan. Nah, jadi kita hari ini bisa tanya-jawab kepada beliau, Ibu Widya ya. Nah, hari ini kita coba dulu pertanyaan yang pertama nih, Bu ya. Apa sih, Bu, yang kira-kira menurut Ibu Widya nih yang menyebabkan paru-paru kita tuh bisa rusak? Oke, untuk yang perlu kita tahu tuh sebenarnya ada dua faktor, Pak. Nah, yang dari dalam ataupun dari luar, sebenarnya yang dari dalam itu karena faktor genetik. Biasanya tuh dari bayi, kalau orang tua punya riwayat paru-paru yang rusak gitu. Terus kemudian, yang paling sering itu paru-paru rusak dikarenakan faktor dari luar. Salah satunya dari radikal bebas, radikal bebas sendiri. Itu macam-macam, Pak Budi. Itu bisa dari asap rokok, asap pendaraan, kemudian polusi udara lah ya. Tahu sekarang nih, Pak Budi, itu dari gadget, elektronik, wifi, itu juga termasuk dari sumber-sumber radikal bebas yang bisa menyebabkan si paru-paru itu juga rusak. Nah, rokok itu penyebab yang buat paru-paru kita rusak itu dari segimananya? Gini, yang paling berbahaya adalah kandungannya. Kandungan di dalam rokok itu kalau misalnya kita konsumsi terus-menerus, ataupun dengan jangka waktu yang panjang dan lama, itu bisa menyebabkan paru-paru kita kolaps. Dampaknya apa yang paling bahaya, Bu Idyak? Ya, itu bisa berdampak ke beberapa penyakit yang berbahaya. Salah satunya hipertensi, serangan jantung, serangan struk, Pak Budi. Nah, sama diabetes nih. Nah, diabetes yang tadinya kata orang itu keturunan, saat ini sudah nggak keturunan. Dikarenakan adanya si radikal bebas itu sendiri. Oh, iya, iya. Ditambah di paling bahaya ini adalah si sel kanker kita yang ada di dalam tubuh kita yang tadinya tidak aktif. Karena banyaknya radikal bebas, Pak, di sekeliling kita itu bisa mengaktifkan si sel kanker kita itu sendiri. Oh, gitu ya? Itu yang paling bahaya. Iya, iya. Nah, merokok itu kan banyak orang yang bilang susah berhentinya nih. Nah, ada tips ya, Bu Idyak ini ya? Jadi, kita siasati aja kalau dia memang niat untuk mengurangi rokok itu bisa kita atur. Jadi, misal sehari satu kotak. Nah, itu bisa dikurangi satu hari jadi empat atau lima, gitu. Nah, siasatnya itu kita bisa minum minuman atau makanan yang manis-manis. Seperti gula-gula, madu, terus kemudian minuman yang berasa, gitu itu juga bisa. Terus, ditambah lagi nih kalau plus mengurangi, apa namanya, mengurangi rokok biar tidak terlalu parah di paru-paru, gitu ya. Kita bisa konsumsi makanan-makanan atau buah-buahan yang mengandung antioksidan yang tinggi. Nah, jadi saya hari ini akan memperkenalkan juga ini ya, ada yang produk kita ini namanya Red One, Bu. Oke. Nah, jadi juga yang kandungan impinya itu adalah buah merah. Wah. Nah, buah merah ini kandungan antioksidannya tinggi sekali, Bu Widya. Nah, jadi menurut Bu Widya nih, antioksidan sendiri itu fungsinya untuk apa ya? Nah, gini Pak Budi, untuk penderita ya, untuk penderita penyakit paru-paru terutama ya Pak. Kayak antioksidan ini sangat butuh di dalam tubuh dia, gitu. Karena si antioksidan itu adalah salah satu penangkal atau tameng kita untuk menangkal si radikal lembas itu sendiri, gitu. Misal kita sudah prokoaktif, gitu ya. Minum-minuman atau makan-makanan yang kayak antioksidan itu juga sudah bisa membantu mengurangi, menetralisir racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Ya, jadi sobat-sobat sehat, jadi dari manfaat sendiri dari Red One ini adalah yang paling terutama ya tadi ya, untuk yang kandungan antioksidan itu sangat baik ya, untuk antivirus dan antimikroba, ya. Dan juga untuk angki kanker, ya. Dan terutama juga anti-aging. Dan juga sangat ya, bisa menurunkan kolesterol. Nah, jadi saya saran juga ke teman-teman ya, bagi pecandu rokok ya, jadi bisa juga minum Red One Booster ini. Ya, jadi dikonsumsi satu hari itu dua sendok makan, ya. Jadi pagi satu sendok makan dan malam satu sendok makan. Dan juga ini sudah termasuk produk ini sudah ada BP POM-nya, dan juga ada MUI halanya. Nah, jadi gimana Bu, jangan mungkin dengan siasati dengan Red One ini, kira-kira bagi perokok bisa merasa aman nggak? Kalau saya lihat dari kandungannya ya Pak Budi, kayaknya ini sudah paket komplit gitu, karena di dalamnya sudah ada antioksidannya, ada madunya, yang gimana madu itu buat energi juga, ya kan? Terus si antioksidan, buah merah sendiri itu kayak antioksidan yang tadi saya bilang, itu bisa menangkal radikal bebas. Sekalipun dia sudah perokok maupun belum perokok. Iya, iya, iya. Oke, teman-teman sobat sehat, hari ini ya kan, saya sudah bahas dengan Bu Widya sebagai praktisi kesehatan. Bagi perokok ya, jangan khawatir, dan untuk berhenti merokok itu harus ya. Dan juga jaga kesehatan Anda dengan antioksidan tinggi, bersama Red One Booster. Apakah Anda merokok? Taukah Anda bahwa rokok mengandung banyak bahan kimia berbahaya? Karbon monoksida, hipotin, tar, hidrogen cyanida, benzena, formaldehida, arsenik, cadmium, amonia, dan masih banyak lagi. Tapi, racun yang paling berbahaya dari rokok adalah radikal bebas. Radikal bebas adalah molekul yang mengandung elektron yang tidak berpasangan, bersifat tidak stabil, dan sangat reaktif. Menyerang berbagai molekul dalam tubuh menyebabkan kerusakan sel, protein, dan DNA, serta menggangguan keseimbangan dalam tubuh, menimbulkan kondisi yang disebut dengan stres oksidatif. Akibatnya, terjadi penuaan dini, katarak, penurunan fungsi ginjal, hipertensi, truk, dan jantung koroner. Namun sebelum itu, organ yang lebih dulu dirusak oleh rokok adalah paru-paru. Penupukan plak pada saluran pernafasan, penurunan kapasitas oksigen, penuaan dan kematian sel paru, dan yang terburuk, resiko terjadinya kanker paru. Kini hadir, Red One, ekstrak buah merah Papua plus madu asli. Solusi herbal asli Indonesia yang terbukti memberikan banyak manfaat kesehatan yang telah diakui seluruh dunia. Efektif melawan radikal bebas. Dikemas dalam botol, mempertahankan bentuk alaminya, tanpa bahan kimia tambahan, lebih bermanfaat, lebih alami, lebih aman dikonsumsi. Red One mengandung ekstrak buah merah Papua, terbukti secara klinis sebagai buah dengan kandungan antioksidan terbesar di dunia. Rajanya antioksidan. Sangat dianjurkan untuk memperbaiki kondisi paru-paru perokok. Mendorong regenerasi sel paru yang rusak, membersihkan paru dari krak dan flek, menjaga penyakit pernafasan kronis, mengembalikan kapasitas pernafasan paru-paru, membantu mengurangi sesak nafas, meningkatkan metabolisme tubuh. Red One mengandung minyak buah merah asli pilihan dari dataran tinggi Papua, berkualitas tinggi. Di proses menggunakan teknologi terkini, seluruh kandungan nutrisinya tetap terjaga. Dihabungkan dengan madu murni dari petani madu Indonesia, terjamin keasliannya. Di kemas secara modern dan higienis, menghadirkan produk herbal berstandar internasional bagi Anda dan keluarga. Dapatkan beragam manfaat dari buah merah dan madu asli dalam Red One. Kayakkan antioksidan, mencegah kanker dan penuhan, memiliki sifat anti-inflamasi, baik untuk mencegah peradangan, menurunkan kolesterol jahat, mencegah serup dan jantung koronel, memperkuat kekebalan tubuh terhadap penyakit, meningkatkan stamina dan kekuatan fisik, membantu mengatasi gejala hipertensi dan diabetes, membantu mengurangi kelebihan berat badan dan melindungi ginjal, antivirus dan antimikroba alami, cocok untuk menghadapi infeksi virus berbahaya, dan juga gangguan pencernaan, dan masih banyak lagi. Red One, terdaftar di BPOM Republik Indonesia, manfaatnya telah diakui. Memperoleh sertifikasi halal dari MUI, aman dikonsumsi umat muslim. Cukup 2 sendok makan, 2 kali sehari, nikmati nafas lega, paru-paru sehat terjaga. Red One, solusi alami antioksidan ada setiap hari. Terima kasih telah menonton!